Yang memiliki KPK angkat bicara soal tudingan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terkait adanya persekongkolan antara Nazarudin dengan KPK. KPK menyebut tudingan Fahri kerap dialamatkan pada KPK. Tudingan Fahri Hamzah mengenai persekongkolan antara Nazarudin dengan KPK ditanggapi oleh KPK. Melalui juru bicaranya Febri Diansyah, KPK menegaskan seharusnya Fahri dapat memahami adanya ketentuan terkait tersangka atau terdakwa yang bisa mengajukan diri sebagai pelaku yang bekerjasama dengan KPK atau sebagai justice kolaborator. Pihaknya menegaskan seorang saksi, tersangka maupun terdakwa dilindungi undang-undang untuk bekerjasama dengan penegak hukum. Sejauh ini apabila KPK menerima keterangan penting yang disampaikan oleh mereka yang bekerjasama, KPK akan menerima dan menelahahnya. Itu sebenarnya sudah yang kesekian kali ya saya dengar seperti itu. Ada ketentuan di undang-undang bahwa saksi atau tersangka atau terdakwa, terutama tersangka atau terdakwa atau bahkan setelah diproses hukum itu bisa menjadi pelaku yang bekerjasama. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut adanya persekonggolan dalam pemberantasan korupsi. Fahri mengatakan hal itu sebagai tanggapan mengenai kicauan Nazarudin yang menyebutnya terlibat skandal korupsi. Dari Jakarta, Seto Aji, Diki Darmawan, Ayus, melaporkan.